Saya menyaksikan News Update. Pemirsa Pengidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pengegelan di salah satu kantor yang diduga milik mantan bendahara DPD Demokrat Nazarudin di Pekanbaru. Hal itu dilakukan setelah pengidik memeriksa sejumlah saksi di Pekanbaru. Bertempat di perkantoran Sudirman Square, pengidik KPK melakukan penggedahan dan pengegelan kantor Tunas Baru Group di Jalan Sudirman, Kami Sore. Tim pengidik menggedah kantor usaha perkebunan sawit yang diduga milik mantan Nazarudin. Aset bangunan dan tanah diduga menjadi lokasi perkara tindak pidana pencucian uang tersangka Nazarudin. Usai melakukan penggedahan dan pengegelan, pengidik KPK membawa empat buah tas ransel berisi sejumlah dokumen terkait tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Nazarudin. Terima kasih telah menonton!